Subdirekturat Tindak Pindana Tertentu di Treskrim Suspolda, Banten menggerebek lokasi penyuntikan kas LPG di Karang Tengah, Kota Tanggerang. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mengembangkan kasus penyalahgunaan LPG subsidi di Lebak September lalu. Lokasi yang digerebek polisi ini sudah diketahui dua bulan berjalan. Sebelumnya, komplotannya sudah beraksi dua tahun terakhir, selalu berpindah-pindah tempat lokasi dengan tujuan agar sulit terlacak petugas. Dalam sehari, usaha ilegal yang dijalankan para pelaku ini bisa memindahkan 25-35 ribu tabung gas subsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Ribuan LPG ukuran 3 kg ini didapat dari sejumlah agen dan toko di Tanggerang, Jakarta, Depok, dan Pukor. Untuk tabung ukuran 12 kg, biasanya diisi dengan 4 tabung gas ukuran 3 kg. Sedangkan untuk ukuran 50 kg, biasa diisi dengan 16 tabung LPG 3 kg. Keuntungannya diperoleh komplotan ini pun tidak main-main. Dalam sehari, mereka bisa mendapatkan keuntungan hingga 1 miliar rupiah perharinya. Selain sudah menetapkan delapan orang tersangka, polisi juga menyita ribuan tabung LPG ukuran 3, 12, dan 50 kg, mobil operasional, dan alat yang digunakan untuk memindahkan gas LPG. Tidak hanya ke agen, gas LPG ukuran 12 dan 50 kg juga biasa dijual ke sejumlah pelaku dan usaha industri. Ada pun barang ini, ini dijual artinya hanya di lingkungan wilayah Banten saja. Tapi untuk pengoplosannya ini, dia ada beberapa TKP, termasuk di Jepetri, Jakarta, ada juga di wilayah Banten, di Parigi. Jadi TKP-nya ada beberapa wilayah untuk melakukan kegiatannya, tapi penjualan ini hanya di wilayah Banten. Keuntungan Pak? Tadi keuntungannya sudah dijelaskan 1 miliar lebih per hari. Selain merugikan negara, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku ini juga merugikan masyarakat karena berdampak, sulitnya masyarakat yang memperoleh gas LPG subsidi. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dicerat dengan undang-undang tentang migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Aril Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.